KPU Provinsi Jawa Timur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pilkada serentak. Simulasi melibatkan seluruh KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur untuk mengetahui teknis pelaksanaan pungut hitung, termasuk memberi prioritas bagi pemilih disabilitas. Beginilah suasana simulasi pilkada untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, calon bupati, wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota yang akan diselenggarakan pada 27 November. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini digelar KPU Provinsi Jawa Timur di Wisma Ahmad Yani, Kota Gersik. Simulasi ini sengaja digelar untuk memberikan pemahaman teknis bagi penyelenggara, termasuk setiap KPPS. Pemahaman khusus yang harus dipahami KPPS, yakni saat pendaftaran, pemilik hak pilih harus benar-benar dipastikan. Selain itu, pilkada serentak kali ini memberikan prioritas bagi pemilih disabilitas dengan menyiapkan kursi roda, kursi khusus di depan, hingga pendampingan oleh petugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan kursi roda, kursi roda, kursi roda, kursi roda, kursi roda, kursi roda, kursi roda. Jelajah cara baru mendapatkan kursi roda, kursi roda, kursi roda, kursi roda, kursi roda, kursi roda, kursi roda.